Berikut top 5 pokemon dengan unit move terkuat di pokemon unit Di posisi kelima ada Wigglytuff dengan unit move nya Starlight Rekithal Alasan dia bisa di posisi kelima padahal dia support dan unit move nya juga tidak memberikan damage ke musuh Ya karena unit move nya ini memberikan efek yang sangat berpengaruh dalam teamfight Bayangkan saja efek nya tersebut memberikan shield ke semua teman satu tim yang ada di radius unit move nya Ditambah lagi bisa menghapus semua status condition teman Serta selama durasi pengaktifan ini teman satu tim yang ada di dalam area efeknya gak akan terkena efek CC dari musuh Makanya cocok banget kan buat teamfight otomatis tim bisa nyerang musuh dengan leluasa tanpa harus gangguan Nah itu dia tadi Wigglytuff dengan unit move nya Sekarang kita masuk ke posisi keempat yaitu ada Kramoran dengan unit move nya yang bernama Gatling Gold Missile Jadi yang membuat unit move nya ini kuat dan berada di posisi keempat itu karena unit move ini Mengubah si Kramoran menjadi turret yang sangat mematikan Yang akan menyerang musuh terdekat yang ada di dalam radius serangannya Dan lagi serangannya itu akan memantul ke musuh-musuh di sekitar target yang diserang Dan selama periode pengaktifan unit move nya ini si Kramoran masuk mode unstoppable Jadi gak bisa tuh digangguan efek core control Jadi Kramoran kalau udah buka unit move udah pasti lawan kena zoning Makanya kalau buat ngerebut atau mempertahankan objektif unit move ini oke banget buat diandalkan Apalagi kalau pakai energy amplifier udah tambah sakit plus unit move nya jadi cepet keisi Cuma minusnya ya dia jadi gak bisa jalan aja sih selama periode pengaktifan unit move nya ini Nah itu dia tadi posisi keempat Kramoran dengan Gatling Gapisil nya Sekarang kita masuk ke posisi yang ketiga Dan di posisi ketiga ini diisi sama Charizard Dengan unit move nya yang bernama Sejmik Slam Jadi unit move nya Charizard ini memiliki dua fase Yang pertama ia akan menerbangkan musuhnya lalu membantingnya ke tanah Yang memberikan damage tergantung dari 8% max darah targetnya Terus fase yang keduanya ini dia akan masuk ke mode unstoppable dan flying Yang mana membuat dia tidak mempan terkena efek core control Ditambah lagi dia dapat berjalan melewati tembok dengan bebasnya Selama fase kedua itu juga basic attack nya Charizard akan memberikan efek burn pada target Serta Charizard mendapatkan life deal sebesar 80% dari damage basic attack nya selama dalam fase ini Walaupun unit move ini suka gagal karena mengincar lawan yang memasuki mode unstoppable Tetap saja kalau penggunanya bisa menargetkan ke lawan yang tepat saat war Charizard bisa membalikkan keadaan dengan cepat Oh iya biar kalian tau aja nih efek burn yang dihasilkan dapat menembus shield loh Jadi walaupun lawannya mempunyai shield saat darahnya sekarat Dia tetap bisa kita kill dengan efek burn ini tanpa harus menunggu shield nya hilang Oke itu dia tadi cari Charizard dengan seismic slam nya Berikutnya kita masuk ke posisi kedua Disitu ada Mecham Dengan unit move nya bernama Barret Scale Blue Alasan kenapa Mecham menuduki posisi kedua karena unit move milik macam ini sangatlah OP Kalau kalian tau efek dari unit move nya macam ini dia itu ngasih tambahan atribut yang banyak banget Nambahin movement speed Nambahin physical attack 30% Physical defense 200 dan special defense juga 200 selama 10 detik Banyak banget kan tuh atribut tambahannya Nah ditambah lagi selama itu juga dia masuk mode unstoppable Nah bagi yang gak tau apa itu unstoppable nih Itu adalah mode yang membuat pokemon kita gak akan mempan sama move roll control musuh Jadi bisa bebas tuh nyerangnya Dan juga unstoppable ini bisa dipake buat masuk ke dalam orange zone musuh Tanpa terkena efek lambat Nih contohnya liat tuh Harusnya lambat kan Nah sekarang pas jadi mode unstoppable jadi kenceng kan larinya Terus ada lagi nih Jadi unit move nya itu punya 2 fase Yang pertama ngasih buff kayak tadi dengan atribut yang banyak Terus fase yang kedua ini Si Mecham bakal nonjoking musuhnya bertubi-tubi Plus ngedorong pula Nah udah gitu damage nya sakit banget Kalau kena pukulan terakhirnya Makanya udah gak bisa di stun Larinya kenceng Damage nya sakit Dan from control pula OP banget kan unit move nya Apalagi kalau pake energy amplifier nih Beuh tambah sakit Dan juga pastinya akan lebih sering ngeluarin unit move dalam battle Nah itu dia tadi unit move nya Mecham di posi kedua Sekarang kita masuk ke posi yang pertama ya Yaitu dimiliki oleh Griden Nama unit move nya ini Berry Belly Flood Wah pokemon baru ini malah tiba-tiba jadi defender terkuat saat ini Ya itu karena unit move nya yang efeknya OP banget Jadi unit move nya ini Dia akan melompat ke area yang ditentukan Terus bakal ngeheal Nah heal nya itu lumayan loh Plus dia bakal ngasih damage dan juga ngasih efek knock up ke semua lawan di area tersebut Nah itu aja udah bagus kan Terus ada tambahan lagi nih Jadi setelah itu bakal ngeriset semua move dari si Griden ini Dan juga bakal ngasih full stack berry ke Griden Nah selama 10 detik ke depan nanti Itu full stack nya gak akan habis-habis guys Kalau kalian tau stack berry di Griden itu ngurangin cooldown move pertamanya Jadi kalau stack nya ada 5 terus move pertamanya si Griden ini gak akan ada cooldown nya Gila gak tuh Jadi si Griden ini bisa spam move 1 nya terus menerus selama 10 detik Gimana gak OP parah Nih kalian lihat jumlah damage yang bisa dihasilkan selama efek unit move nya aktif Tuh gede banget kan Udah pasti semua pokemon lawan bisa mati kalau damage nya segitu Udah lah kalau Griden aktifin unit move langsung pada bubar aja Emang gak ngotak damage nya Oke lah keras itu dia tadi 5 unit move terkuat di pokemon unit Apakah salah satunya ada pokemon kesukaan kalian Kalau ada yang menurut kalian lebih kuat silahkan tulis di komentar ya Jadi sampai disini dulu videonya Thank you semua yang sudah nonton Sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax